Terima kasih. Woi, ada maling pajuk. Pajuknya maling. Woi, siwoi. Sega. Kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Bilang, bilang. Mana yang sakit? Sega kiri, kan? Yang mana? Kucil kan tuyul. Tuyul? Tuyul hado? Ya, semacam gitu deh, mbak. Kalau mbak pakai cincin ini, mbak juga bisa liat kucil. Walaupun kucil gak pakai baju manusia. Malah, lu coba ya yang coba. Mbak Yul, bisa liat kucil kan? Mbak Yul. Mbak Yul. Cincin dimana sih, Cincin? Aduh. Mbak Yul. Minta. Cangka. Yaudah, yuk. Sedih amat ya. Cincin, ini dimana sih? Di deket tukang balon. Ya, P.A. Kalau itu mah gue tau, maksudnya posisi kita ini ada di mana? Lah, kalau itu gue kagak tau, Panjul. Bota kok dasar. Eh, kayaknya kita salah tempat mendarat nih. Dari bau-baunya si ucil kagak ada di sini. Nah, gue punya ide. Gimana kalau kita cari si ucil dari atas udara aja? Pakai balon ini. Leuga lu. Maksudnya? Boleh juga lu. Untung aja lecet dasar. Ayo kita ambil. Ayo. Kakep juga nih balon ini. Yaudah, kita terbang aja. Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Balonku. Aduh, balonku terbang. Aduh. Gimana ini? Mana belum laku lagi. Mana tuh si ucil nih? Gak keliatan dari tadi. Mana gue tau. Lihat aja terus. Sekarang juga keliatan. Ucilnya? Botak lu. Ya ucil lah. Cuman kamu jalan kaki gak dianter mama? Ah, bosen dianterin terus. Pengen jalan kaki aja biar seru. Kok bisa bosen ya dianter orang tua? Ucil aja pengen banget dianter bapak ibu. Cu. Kok kamu ngamun sih? Nanti ke sadung loh. Gak, gak apa-apa kamu. Gak apa-apa. Yaudah, yuk. Tunggu. Eh, cu. Itu abang balon kenapa ya? Kok keliatnya sedih banget sih. Kita dulu yuk, kita bantu. Yuk. Wah, abang kenapa? Balon abang, Neng. Balon abang terbang semua, Neng. Gimana kalau kita bantu? Setuju. Teman-teman, gimana kalau kita kumpulin sebagian uang jajan kita untuk membantu mengganti modal abang ini? Yaudah, yuk. Terima kasih banyak, Neng. Ya, selamat. Abang gak tahu harus membalas pake apa, Neng. Waduh, mereka lagi. Mereka? Siapa, Cil? Radit. Gak siapa-siapa kok, Ras? Yaudah, Ras kumpulin uangnya dulu. Yaudah deh. Wah, kebiasaan deh. Pergi gak bilang-bilang. Pake menenggai lagi. Ini, Bang. Semoga bermanfaat ya. Makasih banyak, Neng. Sama-sama. Yaudah, Bang. Saya sama teman-teman saya pamit dulu ya. Iya, Neng. Iya, teman-teman. Makasih, Neng. Iya, sama-sama. Nah, itu dia yang teroknya. Awas lo ya. Wah, ini dia. Nah, itu dia si Ucil. Tapi si Ucil pegang apaan ya? Perasaan gue gak enak nih. Mane, nih. Aduh, waduh. Wah, balan gue melacak nih. Waduh, col. Bolan gue melacak lagi. Lagi ya? Aduh, bolan gue melacak lagi. Waduh, bolan gue melacak lagi, Neng. Aduh. Gimana nih, Col? Aduh, kurang kesumbangan nih. Aduh, manteng banget nih, kena. Kasian lu. Col, gimana nih, Col? Nih, rasain lagi. Aduh, ini masih kerjaan ada di Ucil nih. Aduh, Col, baru kita angkat. Nih, kali lagi nih ya. Kasian lu. Makanya, jangan jahat jadi Tuyuk. Oh iya, dia telah ke sekolah nih. Gara-gara elu nih. Gara-gara elu? Gua udah bilang, kita gak bisa terbang, Col. Eh, botak. Kan lu yang ngajakin gua terbang pakai balon. Yaudah, pakai cara lain aja. Mendingan, kita lapor sama Tuhan Raja aja. Yaudah, kita lapor ya. Kita cari lain. Haa, eng-ing-eng. Bangun lu. Sini laporan. Eh, bangun lu kemarin gimana? Di Senin. Banyak gak? Banyak. Satu juta. Ajak-ajak dong. Iya, iya, iya. Eh, suapin. Iya, iya, Tuhan Raja. Besok. Bolutnya di sini. Iya, 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 Tuhan Raja. Malah pada ngobrol aja. Iya, yang ngajak Tuhan Raja. Iya sih, kasih Tuhan Raja lah. Kurang ngajar. Berani-beraninya ganggu orang lagi makan. Siapa yang ngobongin? Lucu, Tuhan Raja. Dutupin muka gue. Iya, maaf, maaf. Anak, lucu. Tuhan Raja. Mau lapor, Tuhan Raja. Maksudnya hal penting nih, iya kan? Iya, Tuhan Raja. Kita gagal lagi, Tuhan Raja. Nangkep si ucil, Tuhan Raja. Tuhan Raja, kenapa keselah? Sekali lagi lo ganggu jam makan gue. Untuk laporan, kalau lo belum nangkep si ucil. Tunggu, lu gimana? Iya, Tuhan Raja. Tuhan Raja, enak-enakan makan. Kita di sini kelaporan, ya? Gue masukin lo kandang ngajar. Waduh! Ampun, Tuhan Raja. Ampun, Tuhan Raja. Jangan laporan, atau lo balik lagi ke sini sebelum menangkep si ucil. Ngerti? Ngerti, Tuhan Raja. Makan! Bos, kita ngapain sih? Kita jagain di pintu, biar suci kakak bisa masuk. Ada mereka lagi. Mendingan ucil-ngecil aja. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi! Tunggu. Ini kan suara si ucil? Waduh! Loh, ucil? Kok kamu udah di sini sih? Ya, emang di sini dari tadi. Udah serapan? Udah dong. Aneh banget sih, Dibus. Lewat dari mana sih? Lewat dari pintu lah. Gak mungkin kan lewat dari jendela. Ya, gue tau. Dia lewat pintu. Masalahnya kenapa kita gak liat? Kita, lo aja kali sama kucing lo. Tunggu banget sih lo jadi orang. Eh, kenapa jam malah ribut sih? Kita kan se-geng. Dari masuk. Ayo, siut. Lu tadi masuk lewat mana? Dari pintu kok. Nah, bohong lo. Lo jangan coba-coba yang kerjain gue. Masuk lewat mana lo? Iya, benar. Gue lewat pintu, Radit. Bohong lo. Ini lagi. Di kelas mau pake topi. Nih, dengerin ya. Menurut peraturan sekolah, kita gak boleh pake topi kalau lagi di kelas. Ya, tapi gue udah izin sama bu guru. Guru amat. Dib, siap, bos. Eh, eh, eh. Apapah nih, Radit? Ngepas. Apapah nih, Radit? Kok kamu gangguin ucil terus sih? Kasian tau. Belaras, udah. Bukan belain. Eh, ini kenapa pada berdiri? Radit, Udin, duduk, duduk, duduk. Mimi, kamu duduk. Baik, Mimu. Awas, Uwi. Lihat, lo pasti setelah. Radit? Iya, Bu. Oke, anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Radit, pimpin doa. Waduh, kok saya sih, Bu? Kasian, Bu, waktu kelas, Bu. Gak apa-apa. Ayo cepet, pimpin doa. Iya, bos. Ayuh, semangatin. Alak, ledeknya bisa, Lu. Mulai. Mulai. Minah akan bayang tepang. Nah, Jul, ini rumah tempat si Ucil dapat majikan baru. Maksudnya si Ucil udah dapat majikan baru buat nyuri lagi? Kalau emang iye, berarti kita gak usah nangkep si Ucil lagi dong? Kan dia udah ngejalankan kodratnya sebagai tuyul. Ah, diem loh. Bawel, berisik, nyocos aja dari tadi. Eh, maksudnya itu si Ucil dapat rumah majikan barunya ini karena dia pensiun jadi tuyul. Waduh. Begitu, menurut info yang dapat dari gua sendiri. Oh, begitu. Oh, oh. Sep. Eh, Yanon. Ntar, jangan lupa beli makan buat Ucil ya. Nah, tuh dia tuh, majikannya si Ucil yang baru. Cakep bener. Waduh. Kau kayak gini, gua juga mau berhenti nyuri. Kayak si Ucil. Hah, gua bilangin tuan raja lu. Enggak, enggak. Tandang macan lu. Ntar gua dimasukin kena macan lagi. Mau? Enggak, enggak, enggak. Makanya. Eh, lupa, belum cerita ya. Itu jadi si Ucil itu adik sepupu aku baru datang dari kampung. Sekarang sekolah sini tinggal di sini. Hah? Sekolah? Maksudnya apaan tuh, Jul? Sekolah? Oh, jangan-jangan si Ucil ikut perkumpulan anak-anak yang pake seragam itu. Baik, Nan. Nanti asap belikan. Tapi, sama buat asap juga, kan? Iya, sekalian. Yaudah, doang ya? Iya, iya. Yaudah, yuk. Oke, mom. Let's go. Yoi. Hilang. Kamu bisa aja deh. Nah, sekarang giliran aku nih. Oh, ya? Apa, Cil? Nah, kamu tebak ya. Berapa ke jumlah roda mobil? Ya, empat lah. Itu benar gampang. Salah. Nah, kok bisa sih? Yang benar itu delapan. Hah? Delapan kok bisa sih? Bagian, nih, nih, nih. Bagian kiri berapa? Dua. Bagian kanan? Dua. Totalnya? Empat. Nah, sekarang bagian belakang berapa? Dua. Bagian depan? Dua. Totalnya? Empat. Empat tambah empat? Delapan. Nah, kok delapan sih? Empat lah, Cil. Sudah, ada tanda-tanda belum. Kalau si Ucil ada di sekitar sini. Ih, kamu ini ngarang, deh. Ucil, Ucil lagi. Tusingannya kadang ada-kadang hilang, ya? Ih, apa sih Ucil? Kadang ada, kadang hilang. Enggak, anu, laras. Dari bau-baunya sih, kadang ada, kadang hilang-hilang, aneh. Menurut penciuman lu bagaimana? Sama, hanya lu. Penciumannya? Botaknya! Ini udah, gini aja. Supaya kita tidak terdeteksi sama radarin si Ucil. Dan bisa menangkap si Ucil dengan mudah. Betul. Kita pakein kayak anak-anak ini. Anak sekolah. Pinter loh, tak apa, terberas. Always, why? Selalu gitu loh. Yaudah, ayo kita berubah. Ayo! Nah. Kok seragamnya beda sih? Iye, gue salah gak ambil. P.A. Pandul. Udah. Kalau ada yang nganya, bilang aja kita dari sekolah sebelah. Iye, gitu. Gitu. Iye. Ya udah. Ayo, kita cabut. Eh, cewek-cewek, pada ngeliat si Ucil kaga? Tidak. Tidak. Nah, gue kasih lah buat lo nih. Satu. Satu buat lo, dan satu buat lo. Nah, sekarang pergi, pergi. Siap, Bos. Bos. Ini ngomong-ngomong. Si Udi mana nih? Lama bener dah. Bos. 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 Lapor, Bos. Lapor apaan? Si Ucil sama si Laras, makin akrab aja Bos. Dia ketawa-ketawa berduaan. Dia gak ngehargain Bos. Bos, kurang asap tuh si Ucil ya. Masa dia gak ngehargain gue? Gue kan bosen di sini. Awas, Anjir. Mending yang kita sempatnya sekarang. Kita kasih pelajaran. Hah? Pelajaran, Bos? Bukannya yang ngasih pelajaran itu bu guru ya? Emang Bos mau jadi pak guru? Bukan pelajaran itu, Mimik. Tau nih, Mimik lemot. Wala. Nah, bener tuh. Kita harus kasih pelajaran sama dia. Eh, ngapain nih ngateng-ngateng? Ngapain lo liat. Eh, lu siapa sih? Lu kan bukan anak sini. Kok tiba-tiba nonggok? Kenalin, gue Jimmy. Anak sekolah sebelah. Musuh si Ucil juga, ya gak? Kenalin, gue Rizky. Pokoknya kita sepakat. Sepihak maksudnya? Iya. Itu, maksud lo? Maksudnya, kita berdua jadi temen situ. Gue jadi temen lo. Hello. Yo Ico. Yo Imen. Oke, kalau lo bisa batin gue buat ngerja si Ucil, gue terima pertemanan lo. Tapi, ada satu syarat. Syaratnya apaan? Gue tetap jadi bosnya. Gue jadi wakil bos. Gue jadi wakilnya, wakil bos. Pokoknya semuanya atur aja, ya gak? Rebes. Beres maksudnya. Berancut. Berangkat lo punya. Ucil, kamu kenapa sih? Lapet. Enggak, Aras. Enggak. Kebelet. Enggak, Aras. Terus kamu kok dari tadi gelisah gitu sih? Pasti ada yang gak beres nih. Eh Ucil, ditanya mah bengong. Tung, kentang-kentung. Ucil, kentang-kentung. Berjanda mulu, ah. Dari tadi joge-joget. Gak ada apa-apa lah, Aras. Serius lah. Kayaknya si Ucil butuh bantuan aku nih. Ah. Ah. Si kentang sekolah juga, col. Iya, iyalah, PA. Buktinya dia ada di sini. Oh, agak ada, mah. Gak mungkin di sini, dia. Eh, biji karet. Lo berdua mau kemana? Hah? Kagak kapok-kapok lo. Ame om kentung. Sebenarnya, kita kapok juga sih. Iya? Iya. Mendingan kita kabur aja nyuk. Ayo. Yuk. Enggak. Enggak bisa nih. Rai. Bisa. Enggak bisa. Hah? Mendingan kita kabur aja nyuk. Ayo. Ma. Ayo, wang. Ujimu sama rezeki kenapa? Tapi, udah yang ngomong sendiri. Cepat-cepat lari lagi. Iya. Katanya, mau bantuin kita nyari si Ujil. Nih. Tuh kan, Mimu udah curiga kalau mereka itu cuma memudusin Mimu doang. Mimu, lu geel banget sih. Nih. Nih, lu. Tau. Yuk, bos yuk. Nih, Nih. Akhirnya. Hilang juga tak kerja. Hah? Lucu. Siapa sih? Enggak, enggak. Gak ada siapa-siapa kok. Tuh bocahnya, bos. Tuh. Aneh. Ini, ini, ini. Kenapa lagi sih? Ini. Ini. Oh, iya. Ini. Eh, Din. Lu tau kan tugas lu apa? Siap, bos. Waduh, Udin Ragis kita mau lalu, Nih. Waduh, Udin Ragis. Ikut gua. Udin Ragis. Apa sih, Mi? Sudahlah, jangan kau tangis sih perpisahan ini. Iya, Udin. Bye, Nih. Eh, Laras, kok si Mimu ditinggalin? Aduh. Jangan cepet-cepet, Nih. Kenapa tuh curuan, ayo? Mana nih? Aduh. Lihatlah. Gita, kenapa gak bisa ngilang sih? Ya, mana gua tau. Mendingan kita lapor turn aja, yuk. Aduh, kagak. Gua takut. Kita kan belum berhasil nangkep si Ucil. Oh, iya. Aduh, nanti kita dipanggungin kandang mecin lagi. Kandang macan panjong. Namanya, aduh. Aduh, ada trok lanteng lagi. Eh. Aduh. Buang. Buang kemana lo? Eh, Batak. Tolongin gua. Aduh. Cuh, bukannya gua gak cinta. Bukannya gua gak sayang. Tapi kalau kita dua orang yang kena gosong, capeng lapor ke Tuan Raja. Jangan nyak lo sama gua, sehidup mati. Eh, lo yang mati, gue yang hidup. Eh, Buji Karen. Mau kemana lo? Ke Tuan. Hah? Lepasin gua om kentuh. Kagak bisa. Aduh. Aras cantik. Kamu diem dulu ya. Biar Radit nanyain ke temen-teman kamu ini, oke? Radit Bande, Laras laporin ke Bu Guru ya. Oh, gak apa-apa. Silahkan. Oke. Bos, gak meri. Dilaporin. Heh. Udah deh, santai aja. Gak mungkin selalu seberani. Kalau misalnya dia benar-benar lapor, gimana Bos? Yaudah. Lo berdua dah jadi tersangannya. Lo berdua pokoknya masuk nyemeng ya. Eh, Cil. Cepet jawab pertanyaan gue. Anu, Dit. Di kepala aku ada pitaknya. Aku malu kalau buka tope. Hah? Pitak? Ya. Aduh, Cil. Gue jadi makin penasaran nih. Ini buka aja nih. Eh, buka, Dit. Aduh, jangan. Aduh, jangan, Dit. Radit. Dit. Aduh. Jangan. Radit. Ada apa ini? Eh, ini Bu cuma bercanda ya, Cil? Iya, Bu. Kita cuma orang bercanda. Cil, kamu kok. Udah, Laras. Gak apa-apa kok. Oke, kali ini ibu anggap ini semuanya bercanda. Tapi kalau sekali lagi terjadi, ibu gak akan segan-segan laporin kalian ke orang tua kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Yaudah, sekarang semuanya masuk ke kelas. Ayo. Ayo, Laras. Oke, Bu. Sekarang lulus kali ini. Lihat ayah entar. Radit. Ayo, Cil. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Eh, kamu suka SD kan? Bukan. Eh, pasti kamu tak ucil. Hah? Bukan. Jangan bukan-bukan. Ayo, sekarang kita masuk ke rumah. Mamang sudah sedain makan yang enak. Tadi Tanon Yuli sebelum berangkat kuliah pesen sama Mamang. Begitu ucil datang harus langsung dikasih makan. Ayo, ayo, ayo. Aduh, lumayan deh. Ayo, ah. Buat ngumpet aja. Eh, jangan bikin Mamang nanti dipecat sama Non Yuli, ya. Ayo, kita makan. Aduh, lumayan. Bumpet dari si kentang. Pada kemana nih enak tuyul? Kandang ngasih kabar, telepon kek, SMS kek. Ocul sama ucil, Tuan Raja? Ya, iya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Bikin baper aja. Apa perlu gue dua ada ngabarin mereka? Kayaknya sih harus begitu, Tuan Raja. Oke, kalau kayak gitu. Jau. Eh, ngetupin muka gue. Eh, maaf, maaf. Nah, diangkat-angkat lagi. Jangan-jangan mereka. Mereka kenapa, Tuan Raja? Mereka diculik si kentung. Pakai gue sebut lagi nama kentung. Waduh, kalau begitu, Mam. Mendingan disusul aja, Tuan Raja. Biar jelas. Eh, takutnya kayak si ucil, Tuan Raja. Membelot. Wah, bener loh. Waduh, 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 waduh. Maaf, maaf. Iya, 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 Tuan Raja. Masih atan, Raja. Iya, Tuan Raja. Oke, kalau kayak gitu. Cel. Kamu jaga istana ini. Jangan sampai ada makhluk lain yang masuk. Apalagi sampai mencuri. Siap, Tuan Raja. Cel. Tongkat. Waduh, Tuan Raja, mana? Mana Raja? Mana Raja? Mana Raja? Maaah! Ucul digosongin! Tuh, Cul. Baru gosong begitu aja, udah mewek loh. Gosong sih biasa. Emang yang luar biasa apa, Cul? Ucul jadi jelek. Cul, Cul. Kalau jelek mah, udah bawaan orok lo, Cul. Kakak Kentung, bebasin Ucul, Kakak Kentung. Kakak Kentung, Kakak Kentung. Sejak kapan gue jadi kakak lo? Biar lo ngerayu kayak gimana juga. Gue gak bakal ngelepasin lo, Cul. Kakak Kentung, Ucul lapar. Ucul haus. Ada, ada, ada. Acian, Acian. Ucul, lapar sama awus. Bentar, bentar ya. Ini ada cicak nih, buat Ucul. Begitu. Enak kan? Kakak Kentung. Kenapa? Kok buahnya alat, Kakak Kentung? Jelas aja alat, Cul. Itu kan properti. Kakak Kentung mah jahat. Cul, tadi. Eh, Lanas. Nanti kita sama-sama ya ngerjain PR. Oke, boleh tuh. Soalnya ada satu soal yang aku bingung gitu. Sama-sama. Bagus. Makanya belajar dong. Kau, gue. Gue bingung. Kenapa ya? Silahkan, Lanas. Gue mau bertemu sama si Uji dari mana gue. Sedangkan gue lebih ganteng. Iya gak? Iya sih. Nih, Mimim juga udah ternasaran nih. Terseran kenapa lo? Dari tadi, Bos gak ngeraktir sama sekali. Ngeraktir, baru aja saring ngeraktir. Udah kayak gitu. Tau nih, Mimim. Tapi bener juga sih, Bos. Lo lagi nih. Eh, Jul. Dengerin ya. Kalau lo kagak pernah insap untuk nangkep si Ucil, Gue gak bakalan lepasin lo. Paham lo? Kakak kentung jahat. Jahat, jahat. Kayaknya aku harus manggil si Ucil nih. Kentung kentang kentung ngek. Kamu pulang duluan gak apa-apa ya. Aku ada keperluan mendadak nih. Tapi kamu gak apa-apa kan, Cil? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Eh, udah kita berdua pulang dulu ya. Dadah, Cil! Dadah, Cil! Jodoh, jodoh, jodoh. Ayo situ, dibalik pohon, dibalik pohon. Apa? Kususnya tuh gak ada. Kita cuma tinggal bali sama tesnya doang. Makin aneh-aneh ini enak nih. Masa iya sih, Bos. Dia naik pohon, Bos. Gak mungkin lah. Din, nih. Mending kayak tungguin aja di sini. Siapa tuh ntar dia balik. Ya, dia. Yaudah, kita tunggu sini aja lah sekalian. Ah, gak mau. Makan, gak mau. Ah, 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 am, am, am. Eh, eh, kenapa gak mau, ayo, mam. Ini tuh makanan enak, atuh, iya. Ini enak, ngasih, ya. Nuh, ayam juga. Ayam goreng. Gak mau, gak suka. Kamu tuh harus makan, atuh. Nanti kamu tuh kurus. Jangan sampai mamang dipecat sama Non Yuli. Nanti mamang kehilangan pekerjaan. Gak jadi, atuh nikah sama Neng Mutt Makinah. Eh, gak mau. Seb, ngapain, seb? Kang Roki. Seb, siapa nih? Ini tuh ada sepupunya Non Yuli. Kok gak mirip sama Yuli? Lebih mirip sama lo. Aduh, siap, kang. Ya, saya juga gak yakin sih, kang. Tapi, ya buknya-nya begini. Terus gimana dong? Ngapain suapinin dia? Ini tuh amanat dari Non Yuli. Tadi Non Yuli sebelum berangkat kuliah, begitu ucil datang, harus langsung dikasih makan. Begitu. Hah, makanya. Kang Roki, kalau gak mau dipecat jadi pacarnya Non Yuli, harus mau nyuapin ucil, ya? Hmm, kalau gue baik sama Nibo Cha, Yuli pasti makin sayang sama gue. Eh, karena kabeng. Oh, gak tuh. Buruk. Iya, enggak, enggak, gak sih sih, deh. Shok, shok, mangga. Halo, Dek. Mitinya siapa? Makan yang banyak. Ya. Biar cepet. Biar cepet bide. Pesawat ya, pesawat ya. A-A-N-E. Gak mau. A-A-A-N-E. A-A-N-E. A-A-N-E. A-A-A-N-E. Yul! Itu siapa? Eh! Siapa lu? Aduh! Ketung! He-heh! Ba-ya! Aduh! Kentung aja! He… Bayu aja dehه! Lu mau modus ya? Mau deket deket sama Yuli? Pakai bilang saudaranya Yuli lagi lu! Enggak… Enggak… Aku sebenarnya tuh…. Tuyul! Tuyul! Ngapo aja lu… Emang mirip tuyul sih, tapi masa iya jaman sekarang teh masih ada tuyul? Jangan-jangan ini Al Gojo yang dimaksud sama Ujil, yang suka ngejar-ngejar Ujil untuk menangkap dia. Apa gara-gara gue pake baju manusia ya, makanya kekuatan gue hilang? Eh! Eh! Kembali lu! Yalah! Pingsan nih pastikan, pingsan! Ki! Oh, kenapa sih? Bayu deh! Bayu deh! Bayu deh nggak apa-apa kan? Nggak, nggak apa-apa. Cuma ini nih pada pingsan. Om Gentung! Dia hilang lagi. Kerjanya banyak banget sih, ngurusin orang pingsan mulu. Ada apa, Col? Aduh, Tuhanku Raja! Bahaya, Tuhanku Raja! Aduh! Si Ujil, Tuhanku Raja! Dia ketangkep sama si Gentung! Pake acara kena gosong lagi! Aduh, saya aja baru lepas nih dari anak manusia! Kurang ajar si Gentung! Iya, Tuhanku Raja! Puh! 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 Pake gue sebut lagi namanya. Yaudah, Col! Lo tunggu di situ! Jangan kemana-mana! Iya, Tuhanku Raja! Kakak Gentung! Bebasin ucul! Hei, biji karet. Dengar baik-baik. Walaupun lo manggil gue kakak, sampe lo manggil gue sayang. Gak bakalan lo, gue lepasin. Sayang kakak Gentung! KENTUNG! Aduh! Dipengil sayang beneran! Semberengen lo! Kenapa Om Gentung? Gini, Cil. Karena dia sering ngumber-ngumber lo, terus pengen nangkep lo, Cil. Om Gentung kasih hukuman buat dia. Kenapa sih, Cil? Kayaknya kamu kelisah begitu. Tenang aja! Kan ada Om Gentung! Kamu sekarang bebas, Cil. Kamu sekarang aman! Iya sih, Om. Tapi, ucul gak tega liat ucul Om. Kasian. Udah Om, lepasin aja ya Om. Lepasin? Kamu yakin, Cil? Yakin! Eh, Cil. Lo juga janji. Setelah lepas, lo harus pensiun jadi tuyul. Gak boleh nyuri lagi. Sekalian, lo gak usah ngejar-ngejar gue lagi. Gimana? DIN! Janji ya! Janji, Cil. Gue gak bakal ngejar lo lagi dan gak bakal nyuri lagi, Cil. Udah nguntung. Lepasin aja. Aduh, Cil sebenarnya Om Gentung berat nih Cil. Om Gentung, kalau kita mau berbuat baik gak boleh tanggung-tanggung. Kita udah percaya sama orang yang mau berubah jadi lebih baik lagi. Meskipun, dulu penajahan sama kita. Wow! Super sekali! Dialog kamu seperti Mario Toyo. Good! Ya udah, kalau gitu Om Gentung lepasin dulu ya. Bici karet ini. Silahkan Om. Makasih ya Om Gentung. Makasih ya Cil. Gue bebas. Gue pergi dulu. Akhirnya ya Om ya? Iya Cil. Kamu memang tuyul yang baik Cil. Iya Om Gentung juga. Kentung yang baik. Hehehe. 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 Lo gimane Cil, di sana Cil. Hehehe. Hehehe. Kalo lu mati Campai temen gue Cil. Hehehe. 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 Nah apa sih pakai wakil. Gak tau apa lagi sedih. Ngapain nangis di sini. Namanya juga sedih. L Pusik. Udah lagi sedih juga Wujur Woy Aduh tuanku Jadi gimana ceritanya Jadi waktu itu tuanku raja Kita nyamar jadi anak sekolah tuanku raja Terus dia ditangkep sama si kentung tuanku raja Terus sekarang gak tau deh tuh Nasibnya gimana Dia gosong tuanku raja Bisa didiem mini kentung Siapa kamu Saya ucul tuanku raja ucul Siapa lu Gua ucul cal Sahabat lu dari kecil Sahabat gua dari kecil Boang lu Saya gak yakin nih tuanku raja Tuanku raja Emang bener nih si ucul nih Tadi kan lu bilang si ucul gosong Betul tuanku raja Gilek gileknya si ucul nih Hahaha Bener nih tuanku Hahaha Ini ucul tuanku Ucul Jadi gimana ceritanya lu bisa lolos dari si kentung Itu karena kesaktian saya tuanku raja Makanya saya bisa lepas Si kentung Saya bikin kita berdaya tuanku raja Hahaha Hahaha Buktinya saya bisa lepas tuanku raja Kalau lu bisa ngalahin si kentung Berarti tandanya si kentung udah lu tangkap Itu dia masalahnya tuanku raja Pas saya mau tangkap si kentung Saya lupa Yaudah saya kapur aja Hahaha Itu mas sama aja Lu mah ngelarikan diri namanya Pak kata lu aja dah Diam Diam Sini lu berdua Apa tuanku raja Lo jangan deket-deket Bau Mau kan Gue punya ide Apa tuanku raja Cil Jadi kamu udah ketemu belum Alamat orang tua kamu Cil Belum om Tung Terus Kalau orang tua kamu Om kentung Alamatnya aja belum ketemu Apalagi orang tua ku Cil Ya keles Ketemu orang tua kamu dulu Baru ketemu rumahnya Hahaha Mudah-mudahan dong kentung Ucil berharap banget Bisa secepatnya ketemu orang tua Ucil Ucil udah kangen banget Cil Sabar ya Cil Om kentung juga udah kangen banget Kangen sama orang tua Ucil? Ya enggak keles Orang tua om kentung lah Om kentung Kenapa Cil? Ucil pulang duluan ya Takut mbak Yul ada apa-apa di rumah Oke Cil Kamu hati-hati ya Tapi ingat Kamu harus jagain tuh mbak Yuli Kalau sampai ada apa-apa Hubungin nih Om kentung Dan ingat Cil Kamu harus tetap Jadi tuyul yang baik Siap bos Om kentung juga Tetap jadi Jindano yang baik hati Oke Nyoi Dadah om kentung Oke dadah Hati-hati Cil Hahaha Eh Eh Yang goyang dong Eh Udah 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 Iya Eh Yul Kayak kamu harus pengen tahan normal ya Yul Di rumah kamu tuh angker banget Tuh gak baik hantungnya Enggak perasaan kamu doang Tadi just-terus Ada hantung yang ngilang kayak begitu Itu gimana sih kamu Kamu gak ngerasain apa Lu kerasa gak Nyaman renang gitulah Kalian berdua itu cuma berhayal Berhalusinasi Masa siang-siang bolong gini ada setan sih Kebayangannya nonton film horor sih makannya Yul 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 Udah gak mau kali mbak bilang Kalo misalnya lagi ngilang Jangan bawa makanan Jangan bawa minum Ntar pada pingsan yang liat Aduh ma Ucil lupa lagi mbak Maaf deh Lupa mulu kamu jadi tuyul Hihihi Tas kamu mana Terus sekolah seragam apa segala macem Waduh Gak sekolah ya Jangan-jangan ya Seragam Ucil ketinggalan dibawa pohon mbak Ucil ambil dulu ya mbak Hei Besar tuyul tuyul masa pelupa sih Ini lagi ngurusin orang-orang lagi Hei Hei Mimi Yah mereka lagi Kalo Ucil ambil baju ini Pasti mayang Mereka pasti ketakutan Tapi Kalo Ucil langsung pake Ucil pasti keliatan Dan mereka pasti bully Ucil Gimana ya Hah ambil aja deh Abis sih bos tadi gak traktir Laper nih Traktir lu Wah waduh Itu Itu Player Music Aduh Rasain lu gue kerjain Tuan Raja Katanya mau berubah Ya sabar dong Gue butuh ritual Lo tungguin sebentar ya Ya Tuan Raja siap Siap Tuan Raja Hahaha Gimana Kalo yang ini cocok gak Kalo yang ini sih Lebih ganteng Tuan Raja Dari yang tadi Maksud lo apa Maksud lo gue jelek Maksudnya Kalo si Ucil Begini mah Gak mempan Dia tuh lebih peduli sama manusia Yang satunya lagi Tuan Raja Oke Tunggu sebentar ya Gimana kalo yang ini cocok Gimana 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 Tunggu Should Gimana Kalau yang ini sih oke punya, cakep, mantep, mantep banget Tapi kalau suaranya begini mah, mana cocok Tuan Raja Kalau itu gampang Tes, tes, tes Mana, udah mirip belum? Itu dia Bodinya udah oke, suaranya oke Tapi masa masih megang kumis Tuan Raja Ayo, lupa Gitu Tuan Raja Aduh Jir! 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 Mbak Yul... Bahaya nih... Ucapin dulu... Jir! Jir! Eh botak! Jangan kencang-kencang ini kan pura-pura! Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Eh berat! Jir! Jir! Jir tolongin Mbak Yul! Jir! Mbak Yul! Kocoh! Kucuh! Eh kucuh! Kata lo mau insap! Pensiun jadi tuyul jahat dan mau jadi tuyul yang baik! Mana ada tuyul yang nepatin jahat sih! Hahaha! Dasar tuyul! Emang lo apaan? Bukan tuyul! Hahaha! Hahaha! Lepasin Mbak Yuli! Dia gak ada urusan sama kalian! Akulah yang kalian inginkan! Eh! Cil! Mbak Yuli akan kita lepasin! Tapi dengan satu syarat! Mbak Ucil dituker sama kamu! Baiklah! Kalau aku yang kalian inginkan silahkan! Lepaskan Mbak Yul! Lepaskan Mbak Yul! Lepaskan Mbak Yul! Sini kamu! Tunggu! Aduh! Dulu orang tua kamu sudah saya hukum, sekarang kamu karena tidak mau mencuri. Kamu tahu hukumannya apa? KANDANG MACAN! KANDANG MACAN, TONKU RAJA! Ngarif! Kucul! Kucul! Siap, TONKU RAJA! Siap, TONKU RAJA! Ingat! Kali ini, kalian jangan sampai gagal lagi. Paham kalian? Paham, TONKU RAJA! Kalau gagal? KANDANG MACAN, TONKU RAJA! TONKU RAJA! TONKU RAJA! Eh, Cil! Melapain sih lo gerak-gerak! Diam! Gak ada! TONKU RAJA! TONKU RAJA! TONKU RAJA! TONKU RAJA! TONKU RAJA! TONKU RAJA! Apa lagi tuh si Ucil ya? Kayaknya, perlu bantolong kentung nih. TONKU RAJA! 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 Waduh! Si Ucil diikat! Makanya jangan jadi pembangkang, Cil! Betul! Rasakan akibatnya! Apaan nih, Cil? Tau nih, Cil! Ini apa ya? Oh! Jangan-jangan ini buat kesemuk, Cil! Ya nggak? Eh, Cil! Tau nggak ini apaan? Mana gue tau! Eh, biji karambol! Itu bom! Loh! 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 Rasain, Loh! Kena tuh! Senjata makan Tuhan! Loh! Loh! Cil! Tenang, Cil! Om kentung akan lepasi ikatan kamu! Om kentung! Om kentung selalu datang tepat waktu! Tenang aja, Cil! Yuk! Kita cabut, Cil! Ayo! Ayo! Makasih, Om kentung! Om kentung selalu datang tepat waktu! Tenang aja, Cil! Yuk! Kita cabut, Cil! Ayo! Satu! Temang aja! Iya tau! Ilang kemana? Ilang! Ilang! Jangan bilang kalau si ucil diselamatin sama Tukentung! Emang! KENTUNG! Nenggelis! Alah! Siah! Aduh! Kemana tempat sampahnya ini, Cil? Ucil! 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 Ya, Mang! Kan dia, Cil? Pagi sih! Kenapa, Mang? Ini tempat sampahnya kemana, Cil? Dibuang! Hah? Dibuang! Kan Mang Asep yang kemarin nyuruh buang! Ucil mah tidak cihui pisan! Yang maksud Mang Asep suruh buang teh, sampahnya bukan sama tempat-tempatnya tuh! Mana Ucil tau? Nah, sekarang Ucil tanggung jawab. Buang ya! Aduh! Ucil-ucilnya! Udah dulu, Pak! Kenapa? Cil! Ini juga, Bang! Eh! Ini apa, Cil? Cil! Ini apa, Cil? Aduh! 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 Mbak Nyeri! Aduh! 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 Mau kemana lu, Cil? Hah! Eh Cil! Lu gak bisa kabur lagi! Betul! Karena lu pake baju manusia, kekuatan lu pasti berkurang! Hah! Sekarang lu sudah terkepung, Cil! Tung-tung-tung-tung-tung-ngok! Tung-tung-tung-ngok! 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 Tung-tung-ngok! Tung-tung-tung-ngok! Tung-tung-ngok! Mungkin gak ada pelajar aja nih, dikasih sama Tuan Raja. Berarti Tuan Raja kita pelit ya? Tung-tung-tung-ngok! Tung-tung-tung-ngok! Tung-tung-ngok! Tuh! Tidun yang bentuk! Jol! Sebelum Ucil buka baju, kita terkep! Ayo! Jol! 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 Ucilnya! Bajunya si Ucil, Jol! Si Ucil yang mana? Baru belakang lu! Eh, Jil! Jangan kabur lu! Gak akan kabur, Jil! ah ngasain tuh makanya jangan ngejar Ujil terus nyangkut kan di cemuran orang hahahahaha cemuranku bisa jatuh sendiri ya Ujil Si Ujil kok makin kuat aja sih Hantu kok ngapi kita dilempar hah si Ujil itu emang punya kekuatan istimewa makanya Tuhan Raja minta kita tangkap si Ujil kekuat burung sep wih hehehehe si Kang Rocky aduh no sep ada apa kan habis dari mana lu habis dari pasar kok tadi sama di kunci sih sep ya ya saya kunci kan saya juga ke pasar ya juga sih ya eh Mbak Yuli mana dia itu pagi-pagi tuh pagi-pagi subuh udah dandan udah cantik udah wangi terus berangkat ke kampus hmm eh ada pesen gak biarin Mbak Yuli oh ada tadi itu non Yuli sebelum berangkat ke kampus manggil saya Asep Asep sini iya nyon hehehe saya gitu ini uang buat belanja sayur ha ha terus siang-siang kalo Ujil pulang sekolah harus langsung dikasih makan dan jangan lupa Asep juga makan terus bersih-bersih rumah begitu pesennya nah terus pesen yang buat gue mana wah kalo buat Kang Roki mah belum ada eh lu gua kira ada tapi jangan takut kalo mau pesenan dari non Yuli ikut aja ke rumah ikut masak hehehe ikut bersih-bersih rumah yuk yuk sama Asep yuk ngapain ntar tangan gue yang ada kotor gimana sih lu udah gak jelas lu eh muka sama jelas satu kan hehehe mohon izin Tuan Kuraja iya ada apa col? bukannya songong nih Tuan Kuraja ya tapi kita kenapa sih ngejar-ngejar si Ujil terus Tuan Kuraja iya Tuan Kuraja ngapain sih kita ngerja Ujil melulu kan ada tuyul-tuyul yang lain yang bisa diperintahkan udah buang waktu buang energi ya gak col? hahaha betul Tuan Kuraja masalahnya bukan itu kalau si Ujil dibiarkan membelot dia akan menjadi contoh yang tidak baik buat tuyul yang lain kalau sampai tuyul lain ikut dan membelot siapa yang akan memanggil gua raja? perih lu ngerasain gak siapa yang gue rasain cow? sakit cow aduh raja gak punya rakyat cow Tuan Raja jangan sedih Tuan Kuraja kan masih ada kita yang berdua Tuan Kuraja Tuan Kuraja hah udah bosen sama kalian udah sekarang gimana pun caranya kalian harus nakap si Ujil hidup-hidup dan jangan sampai gagal kalau gagal Tuan Kuraja kalian sudah tau kan hukumannya masuk kandang macan Tuan Kuraja bagus tapi Tuan Kuraja si Ujil selalu dibantuin Tuan Kuraja kita sampai gosong sama siapa tuh aduh tung jangan sebut nama itu lagi ya itu dialog gua maaf Tuan Kuraja aduh 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 pokoknya sekarang kalian cari tuh si Ujil tapi Tuan Kuraja kita selalu gosong terus Tuan Kuraja kita gak dapet senjata baru nih Tuan Kuraja kalian mau senjata baru? iya Tuan Kuraja gampang gampang tunggu ya wah ini senjata buat kalian eh 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 kenapa Tuan Kuraja tapi hati hati ke rumah kini iya aduh wih ini patoten paten paten dengar iya Tuan Kuraja senjata ini bisa kalian gunakan untuk menangkap si Ujil yang udara kalau gitu eh 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 hati hati iya kenapa Tuan Kuraja ini senjata bisa ngeluarin laser wow wow bisa kalau begini kena laser tuh hei asyati iya maaf Tuan Kuraja udah cepetan sekarang kalian pergi tangkapin si Ujil siap Tuan Kuraja siap Tuan Kuraja gak ngebayang kalau gua gak punya rakyat aduh aduh siapa coba yang banggil gua eh lah Aras eh Radit Udin Mimi kenapa sih kamu gak mau main sama aku kenapa yang masyocomu siapa bilang ini bukti gak ada yang main emangnya kamu mau main permainan cewek kayak gini mau dong eh eh Udin dan lu yang mainin lah kagak lah kagak emang gua cobaan udah Mimi aja Mimi oke Baras kenapa sih kamu lebih mau beli akrab sama si Ujil daripada aku ya karena Ujil baik emang aku gak baik ya ya kamu sih baik tapi kamu suka ajarin orang emang enggak boleh jahil ya ya terserah kamu kalau kamu mau main sama kita kamu gak boleh jahil iya kan iya tuh bos harus baik gak boleh jahil iya kan lah harus gak eh diem lu gak usah caper nih lu udah atet gue ayo hai husk mau kemana aku Mi Mi ditinggalin bodo ikut bangga ya udah ikut iya sekarang kita punya senjata baru col dari Tuan Raja haaaaaa ujungnya ini col bisa mengeluarin laser dan juga senjata ini bisa terbang col kita juga bisa memantau si Ujil dari atas udara haaaa haa 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 hee udah tau jangan ketawa Cara makainya, yaudah sini. Lalu di belakang gua. Hah? Emang ini punya SIM? Kagak punya. Udah biar gua aja ya. Sudah. Bukan kagak ada mungkin. Eh eh. Oke kaget ya. Satu. Dua. Tiga. Aduh. 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 Eh. Ciu. Ciu. Gue gak habis pikir ya. Kenapa sih si Laras memilih main nama lu daripada gue? Padahal dia kalau muka gue lebih ganteng. Sulit putihan gue. Tinggi tinggian gue. Kayak kayaan gue. Din menurut lo gue kurangnya apaan? Gak ada kurangnya bos. Kalau menurut lo gimana Mi? Ya tergantung. Tergantung apaan? Tergantung seberapa sering bos traktir kita. Iya gak Din? Eh. Ngomong apaan lu tanya gue? Tak apa bos. Kita tunyus. Kita tunyus. Eh. Ciu. Udah gak sering kan? Apa kata mereka? Ya kan tergantung. Ya kan tergantung larasnya sendiri Dit. Uang Ras gak ada. Tadi kamu bawa? Udah. Tadi pagi udah ucil masukin kesini. Wah kalau bu guru tau nanti kamu bisa dihukum. Aduh gimana ya Ras? Udah Cil. Aku aja. Pasti lo gak bikin PR kan? Bu. Tuh siu siu bu gak bikin PR bu. Ibu. Ibu. Mau kemana lu Cil? Gak bakal bisa lepas lagi lu sekarang. Hah? Tangkap Cul. Jangan sampai pas. Begera ngerat. Cul. Buruan. Siram pake serbuk pelumpu. Cepet Cul. Wah! 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 Ah! Ah!